Kita beralih ke informasi lain, pemirsa hutan mati di Gunung Papandayan, Kabupaten Garut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki ataupun wisatawan. Ribuan pepohonan yang sudah mati dan berwarna hitam masih bertahan di atas material lumpur kawah Gunung Papandayan. Tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja, hutan mati pun menjadi lokasi favorit untuk bersuaf foto. Pagi yang cerah di Kabupaten Garut, secerah wajah-wajah para pendaki yang hendak menuju puncak hutan mati di Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jangan khawatir bagi Anda pemula, karena Gunung Papandayan cocok bagi Anda yang baru ingin mencoba untuk menjelajah gunung. Terdapat dua jalur untuk sampai ke hutan mati. Jalur kiri merupakan jalur pendek, namun cukup berbahaya karena tebingnya curam. Ada juga jalur sebelah kanan yang saya lewati ini, meski jaraknya lumayan jauh, namun sepanjang jalan melewati hutan cantigi, jalan berbatu dan lebar. Saya langsung disugui pemandangan hijaunya pepohonan. Hmm, udara segar pun seketika menyambut. Di tengah perjalanan pun, hutan matinya sudah terlihat. Wah, saya pun tak sabar untuk segera sampai. Berada di ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya tiba. Sejauh mata memandang, posisi hutan mati yang diapit lebatnya pepohonan yang memayungi perbukitan. Jika dilihat sepintas, kondisi hutan mati tampak menyeramkan. Namun setelah ditelusuri, ribuan pohon cantigi yang telah mati dengan warna hitam ini sangat indah dan mempesona. Pertama kali mengejekkan kaki di sini, ada rasa ketakutan saat membayangkan kekuatan alam yang luar biasa yang tercermin dari hutan mati ini. Tapi, saat bersamaan ada rasa kagum terhadap kemampuan alam yang mampu meninggalkan jejak panorama cantik dari kekuatannya itu sendiri. Sesuai namanya, hutan mati karena pohon-pohon di sekitar telah mati. Diakibatkan oleh letusan Gunung Papandayan yang terjadi pada tahun 2002 lalu. Kawasan yang cukup unik, dia terdiri dari batang-batang pohon kering yang terjadi karena eropsi terakhir pada tahun 2002. Pada meletus papan dayan ini. Jadi di sana memang identik dengan pendaki yang selalu selfie, baik view-nya ke kawah ataupun ke background di gunung. Karena pesonanya, kawasan ini pun menjadi daya tarik untuk para pendaki, ataupun hanya segedar berwisata dan menghilangkan rasa penasaran. Di sini sejuknya walaupun tidak kesan, terus tidak begitu capek sih dinikmati walaupun dari pola ini terlihat. Sangat tinggi gitu, jalannya jelek. Tapi setelah di atas, setelah menikmati keindahannya, kecapekannya terbanyak. Tujuan kita hanya untuk menguji kemampuan dengan usia yang sudah di atas 50. Pengen kumpu-kumpu sama teman-teman mencari lokasi-lokasi yang bisa dicapai dengan umur kita ini. Selain menikmati keindahan alam, tak jarang para wisatawan mengabadikannya dengan berfoto, termasuk saya. Cheers!